Intro Berikut ini adalah cara verifikasi dan validasi NISN peserta didik yang sudah lulus SMA, SMK, MA, atau ULIA Atau juga cara pembetulan data Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jalan Sobat OPS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang cara verifikasi dan validasi NISN Untuk peserta didik yang sudah lulus SMA, SMK, MA, dan ULIA Nah, ini adalah salah satu cara memperbaiki data siswa bagi peserta didik yang sudah lulus Nah, langkah pertama teman-teman silahkan buka sebuah browser Nah, ini bisa dilakukan di HP, laptop, atau komputer Kemudian masukkan alamat seperti yang ada di layar monitor Nah, di sini alamatnya adalah pd.data.cam.gu.id Slash verval lulusan Nah, teman-teman apabila ingin cepat bisa klik linknya yang ada di deskripsi video Nah, selanjutnya apabila sudah tampil halaman Seperti yang ada di layar monitor Di sini silahkan masukkan data identitas dan profil lulusan Nah, sebagai contoh Di sini adalah data identitas Itu di ICN, ISN Kemudian nick Kemudian nama Kemudian tempat lahir Tanggal lahir Kemudian jenis kelamin Nama ibu kandung Dan email Ini isi dengan data yang benar Selanjutnya Di bagian profil lulusan Di sini kita isi untuk tahun ajaran lulus Nah, di sini kita tinggal klik di bagian pojok kanan Ada tanda panah Silahkan teman-teman isi Sesuai dengan teman-teman lulus Kemudian di bagian bawah Ini adalah sekolah Masukkan tiga huruf Nah, seperti contoh Klik Nah, ini sebagai contoh saja Nah, kemudian teman-teman lampirkan ijasa yang sudah disecan Ini adalah ijasa asli Dalam format pdf GPK GPI-K PNC Dengan ukuran maksimal adalah 1MP Nah, apabila semua kolom dan file sudah terlampir Kemudian klik tombol di bagian bawah Ajukan Nah, setelah mengajukan Ini teman-teman tinggal menunggu Untuk status pengajuan Nah, untuk mengecek Apakah status pengajuan ini sudah Diterima atau belum Teman-teman tinggal klik di bagian pojok kanan atas Ini adalah status Teman-teman tinggal klik Nah, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar monitor Nah, di sini Kita masukkan email Kemudian kode capta Kemudian kita cek statusnya Nah, cek secara perkala apakah data sudah benar atau belum Nah, demikian video tutorial tentang cara verifikasi dan validasi NISN peserta didik Khususnya untuk siswa yang sudah lulus SMA, SMK, MA, dan Uliah Nah, mudah-mudahan informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax